Intro Selamat pagi salam sejahtera Berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Kata pemuda UMNO Buat akta GIG sebelum keluarkan cecair nikotin dari akta racun Pemuda UMNO menggesa kerajaan menarik balik keputusan mengeluarkan cecair nikotin daripada akta racun 1952 sehingga rang undang-undang baru untuk mengawal seliap produk yang berkaitan diwujudkan Ketuanya, Dr. Muhammad Akmal mencadangkan agar keputusan itu ditarik semula sehingga Parlimen meluluskan rang undang-undang kawalan produk tembakau dan merokok yang akan mewujudkan generasi penamat rokok Rasional terhadap cadangan ini adalah Akta GIG perlu dilaksanakan terlebih dahulu barulah kerajaan wajar mengeluarkan cecair web yang bernikotin ini dari akta racun agar cukai yang tinggi boleh dikenakan ke atas pengguna tidak tergolong di dalam generasi penamat untuk mengurangkan kadar penggunaan web di kalangan masyarakat Pergerakan pemuda UMNO Malaysia berpendirian tegas agar cadangan yang dikemukakan ini dapat dipertimbangkan secara serius oleh Kementerian Kesehatan Malaysia katanya dalam satu kenyataan Muhammad Akmal menambah bahwa dia akan menyerahkan surat bantahan kepada Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Semalam, Kementerian Kesehatan KKM memaklumkan akan memperkenalkan rang undang-undang baru untuk mengawal selia produk dan peranti rokok pada sesi Parlimen akan datang Menteri Kesehatan Dr. Zaliha Mustafa berkata rang undang-undang itu akan merangkumi peruntukan yang memastikan kawalan menyeluruh ke atas nikotin dalam cecair dan gel yang digunakan dalam i rokok dan V Zaliha membuat pengumuman ini berikutan kritikan mengenai pengecualian nikotin daripada senarai bahan terkawal dibawah Akta Racun 1952 Menteri itu berkata bahwa sesi libat urus telah diadakan dengan pihak berkepentingan yang berkaitan mengenai rang undang-undang baru ini yang akan merangkumi dasar seperti generasi penama troko Terima kasih telah menonton